Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihinasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin. Wa ala alibaytih at-tayibin at-tahirin. Wa radiyallahu ta'ala anil muhajirina wal ansar. Wa man tabi'ahu bihasanin ila yaumiddin. Allahumma'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'alamtana. Wa rizukna ilman nafi'a. Amin ya Rabbil Alamin. Ustaz semuanya yang saya hormati. Semoga semuanya senantiasa dalam kehidupan Allah. Dalam keadaan sehat wa alafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Risalatul Muzakarah. Alhamdulillah sudah di halaman ke-16 ya. Ke-15 bacaan ke-2. Masya Allah. Cepat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Qawalil musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'udumihi. Amin ya Rabbil Alamin. Kitab ini cuma 65 halaman Ustaz. Targetnya sebelum sholat Idul Fitri sudah khatam. Insya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslon. Qawalil imamul gha'zaliyu berkatalah oleh imamul gha'zali rahimahullah. At-taqwa fil qur'ani tutulaku ala salasih ma'anen. Bermula kata taqwa dalam Al-Quran itu. Digunakan akan dianya kata taqwa di atas tiga makna. Menurut imam gha'zali kalau kita lihat wad-taqullah. Inna Allah yuhibbul mutakin. Segala macam yang ada taqwanya ada tiga artinya. Ahaduha bimaknal khasyiati walhibah. Bermula yang pertamanya tiga itu dengan makna takut. Haibah, segan ya. Takut. Wad-taqullah, takutlah kepadamu. Takutlah kamu kepada Allah. Seganlah kamu kepada Allah. Bisa seperti itu. Wasani bimaknal ta'ati wal'ibadah. Bermula yang kedua itu dengan makna ta'at dan ibadah. Bermula yang ketiga itu dengan makna membersihkan hati dari dosa-dosa. Ini yang berharusnya. Takwa dalam arti membersihkan hati dari dosa-dosa. Bermula ini, dianya ini itulah hakikat makna taqwa. Hakikat makna taqwa. Tanzihul kalbi an'izunuh. Itu kan udah umum segalanya. Kalau kita bersih hati dari dosa berarti udah ta'at di sana. Udah ada ibadah, gak ada takut. Intaha muhtasoran. Selesaianya ucapan Imam Al-Ghazali. Hal keadaan Imam Al-Ghazali itu yang diringkas. Oleh gak? Intaha. Selesaianya hal keadaan ucapan itu yang ringkas. Wa'alal jumlah. Secara umum. Fattakwa ibaratun an'itikai suhtillahi wa'itabih. Maka bermula taqwa itu ibarat dari menjauhi kemarahan Allah. Dan si isanya bimtisalima bihi amara. Dengan melaksanakan apa saja. Yang dengannya apa saja memerintahkan ianya Allah. Dengan melaksanakan ma. Yang dengannya ma memerintah ianya Allah. Dan dengan menjauhkan apa saja. Yang darinya apa saja. Melarang ianya Allah. Wa'zajara menjelayanya Allah. Wa'akikatut taqwa ini intinya. Dan bermula hakikat taqwa itu. Itu bahwa tidak melihat akan engkau oleh Tuhanmu pada tempat yang melarang ia akan engkau. Itulah hakikat taqwa. Jangan sampai kita berada di tempat yang dilarang oleh Allah. Tempat di sini enggak harus artinya bangunan segala macam. Jangan sampai kita berada dalam satu kondisi. Satu maksiat. Atau dimanapun yang Allah melarangnya. Tidak melihat akan engkau oleh Tuhanmu pada tempat yang melarang ia akan engkau. Wa'la yaftiduka. Dan tidak kehilangan ia akan engkau. Hakikat taqwa itu tidak kehilangan ia akan engkau. Jangan sampai tidak mendapati ia akan engkau. Ha'isu amaraka pada tempat yang memerintahkan ia akan engkau. Wah itu. Wassalam kata beliau. Itu udah ringkas banget searti taqwa. Ada di tempat yang diperintahkan. Enggak ada di tempat yang terlarang. Wassalam. Ini udah selesai Ustaz. Pendek-pendek kita ini. Aman Ustaz. Jadi kita amankan dulu engkau-engkau-engkau-engkau-engkau-nya. Kemudian kita pindah ke halaman selanjutnya. Nah, Tafadol siapa gantian? Satu halaman satu orang Ustaz. Siapa mau ngambil posisi pertama? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ada, Pak. Suara ada? Ada, ada. Langsung, Ustaz. Baca. Orang yang mempunyai hati, yang selamat, yang damai, dan akal yang lurus. Anahu, apa yang bisa dikatakan ini? Anahu menyuzahuna makaruyahum, sesungguhnya uluk-uluk, dan ukul istakimah, itu diwalas. Ianya, akan ma yang ada, ia, ya malun itu berkuat, ianya, ianya, alatirai uluk. Dan memanen, ianya uluk-uluk, akan ma yang menanam, ianya uluk-uluk. Wakamah, ya yuddinunah, yudanunah, dan sebagaimana. Apa itu, Ustaz? Apa kita artikan, ya? Ya dinun, beragama. Beragama, ia uluk-uluk, dan mangkadi, agamakan ia uluk-uluk. Wa'ala, ma pagdamu, yuhatimunah, dan atas ma yang terdahulu, ianya, uluk-uluk, padanya ma, yuhatdamun. Mangkadi, dahulu, kan, ianya, uluk-uluk. Wakhaifah, dan bagaimana, layak-lamun, itu tidak mengetahui, ianya uluk-uluk, dan likakan demikian. Dan meyakini, ya uluk-uluk, dengan sebabnya, yang nabi-uluk, di sana. Dan, ya, uluk-uluk, itu mendengar, ya, uluk-uluk, akan ma yang sabit padanya ma, itu beriman. Ustaz, ya uluk-uluk, dan kebawah ini, Ustaz. Kebawah, kebawah. Terus, terus, terus. Baik. Mengkansi, Lil. Kebawah, Ustaz. Itu bagaimana, ya? Aman, Ustaz, di sini. Itu layar Ustaz, Ustaz kasihan dikit. Ini, ada, terus, dikit lagi, Ustaz. Ini, kan? Ini, berapa ini, sengah, nih? Wa yu, Ustaz, di sini. Wa yu, Ustaz, di sini. Dan, terkawah, Ustaz, di sini. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebabkan akan ilmu yang disepayakin bagi orang yang menerangi oleh Allah akan hati nyaman dan membuka akan dada nyaman sedikit juga boleh sedikit dari demikian mudah-mudahan dengan mendengarnya 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 membangunkan ianya hati dari kelalaianmu dan membangunkan dari tidurmu wata' malu li nafsika solehan tangju 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 bih menggapak engkau beramal bagi dirimu akan kesolehan tangju selamat engkau bihi dengannya amal yaumala yang ma'umalun wala bangun pada hari yang semangatnya oleh harta bunda dan orang anak-anak illa man atal kecuali orang yang mendatang datangkan yang maning Allah dengan hati yang selamat insyaallah syukuran ustaz mantul benar bismillahirrahmanirrahim wakad alimat wakad alimat ulul kulu bis salimah dan sungguh mengetahui oleh orang-orang yang mempunyai hati yang bersih yang selamat wal'unqulil mustaqimah sungguh mengetahui oleh orang-orang yang mempunyai akal yang lurus apa yang mereka ketahui annahum yujizaw namakanu ya'amalun wah sungguh mereka itu dibalas mereka akan apa saja yang adalah mereka itu mereka kerjakan orang berakal tahu balasan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan baik pekerjaan baik balasan buruk buruk sesungguhnya mereka itu mereka tahu mengetahui oleh mereka wah sungguh mereka itu ya'sudun mereka itu akan memanen mayazra'un akan apa saja yang mereka tanam yang kita tanam itu yang kita panen bahkan yang kita tanam pun belum tentu panen tapi kalau enggak kita tanam dipastikan enggak ada panennya jadi kalau kita enggak beramal pasti enggak ada balasan kalau beramal ada kemungkinan ada balasan ada enggak pentingnya beramal ini ini yadinun kita artikan kalau di kamus sebagaimana mereka melakukan begitulah dan sebagaimana yang mereka melakukan itu mereka dibalaskan begitu saja kita artikan dan di atas apa yakdumun sungguhnya mereka itu di atas yang mereka dahulukan akan nyamah itu mereka mendatanginya di atas apa yang mereka dahulukan akan nyamah yakdumun mereka mendatanginya kaddamu mereka apa yang kita kirim duluan kesitulah nanti kita akan mendatanginya maksudnya amalan kita segala macam apa yang kita kirim duluan kita menyusulnya bagaimana tidak mengetahui oleh mereka akademikan bagaimana tidak meyakini oleh mereka dengan apa yang ada di sana padahal bermula mereka itu mereka mendengar akan apa-apa yang mereka beriman dengannya apa-apa Quran tadi kan orang berakal tahu semua yang kita tanam itu yang kita panit bagaimana mereka tidak tahu bagaimana mereka tidak yakin sementara mendengar apa yang mereka percaya yaitu Quran padahal bermula mereka itu mereka mendengar akan apa akan Quran yang mereka beriman dengannya Quran dan mereka membenarkan dari dari Al-Quran kitab Allah kitab Allah yang muhkam yang kokoh dan dari hadisnya Nabi sallallahu alaihi wa sallam ma yujibul ilma akan apa yang mereka benarkan ini maf'ul yusatikur dan bermula mereka itu mereka membenarkan dari Quran yang muhkam dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa sallam akan apa mereka percayai ma yujibul ilma akan sesuatu yang bisa menyebabkan ianya sesuatu atau yang yang mewajibkan ianya sesuatu ilmal yakin iya akan ilmu yang meyakinkan al-qat'iya lagi yang pasti yang tidak ada keraguan di sana tentunya menghasilkan ilmu yang meyakinkan bagi siapa liman nawwarallah qalbah bagi orang-orang yang telah menerangi oleh Allah akan hatinya maka hadirkan olehmu akan hatimu beliau menganjurkan kita hadirkan hatimu perhatikan olehmu dengan kupingmu kepada sedikit dari demikian artinya kata beliau hadirkan hatimu dengar sedikit kepada ayat-ayat yang menyatakan tentang hal di atas tadi bahwa kita melakukan kita memanen apa yang kita tanam kita dibalas apa yang kita lakukan maka hadirkan olehmu akan hatimu perhatikan olehmu dengan kupingmu kepada sedikit dari demikian mudah-mudahan saja kamu dengan mendengarnya yang sedikit itu engkau terbangun engkau tersadar dari kelalaianmu mudah-mudahan saja engkau dengan mendengarnya itu engkau terbangun minnaum minnaum matika dari tidurmu ini kita kelamaan tidur usah kan ada kasidah itu apa namanya kum minnaum mikah fanduru ila watnika wahai masyarakat semua bangunlah dari tidurmu lihatlah kepada tanah airmu mudah-mudahan kamu dengan mendengarnya sedikit dari Al-Quran tadi engkau terbangun dari lalaimu engkau tersadar dari tidurmu maka bahwa engkau akan beramal untuk dirimu akan amalan yang soleh yang engkau akan selamat dengannya amal soleh pada hari yang tidak bermanfaat oleh harta dan tidak pula oleh anak-anak kecuali yang selamat orang-orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang salim hati yang bersih dari syirik dari segala penyakit-penyakit Allah titik dulu apa kira-kira Ustaz ada kendala di sini ini udah mulai beliau udah mulai bacain ayat ini supaya kita dengar gimana Ustaz ayat muhkam bedanya sama ayat ayat muhkam ya ayat muhkam ayat yang jelas dilalahnya Ustaz lawannya ayat mutasyabihan ayat mutasyabihan itu ayat yang muhtamil bagi beberapa makna seperti misalkan wajuhullah wajah Allah sehingga terjadilah perselisihan ada yang menyatakan wajah asli cuma bila kaifin gak tahu bentuknya gak memaknai ada yang mengartikan biwajihin bi-zatihi kulu syai'in halikun illa wajah semuanya hancur kecuali wajah Tuhan artinya zat tahu zatnya zatnya Tuhan itu bayangan ayat mutasyabihan lawan dari ayat yang kedimun itu mahal apa yang rohnya jawab jawab khabar Ustaz khabar ini kan kita hantar kepada Yujizawna jadi kalau kita susun begini Ustaz annahum alama kaddamuhu yakdimun tadi annahum yujizawna gimana bukan ala itu khabar bukan jadi ini ala ini muta ala ini sesungguhnya mereka mereka itu akan datang di atas apa yang mereka dahulukan akannya jadi yakdimun ini yang khabarnya alama kaddamuh muta ala kepada yakdimun gak apa-apa kan oh betul-betul jadi ini justru faedahnya taksis kita cuma dapat apa yang kita kirim duluan nah itu kalau yang orang lain kirim sesudah kita meninggal ada yang bacain al-fatihah segala macam belum pasti nyampe nyau kalau kita bawa sendiri insyaAllah oh dia keliru sikit jadi annahum kesungguh bahawa mereka itu khabar dia di atas apa yang mereka kerjakan enggak saya lebih cenderung ke khabarnya yakdimun sebagaimana yujizawna cuma ini didahulukan betul-betul ya sudun oke lah ya itu oke ada lagi tunggu kalau kita kalau kita buat yukaddimuna hal dari waw walama kadamuhu alama kan taklu ke yukaddamuna di kadamuna kita buat hal dari waw di kadamuhu atas satu yang mereka kan hal keadaan mereka jadi gini ustaz kita kalau mau cari-cari alasan bebas ustaz kan kayak cerita kemarin nahung itu bebas selama kita punya alasan tetapi disini kita lebih cenderung kepada mengikuti siak coba kita siak anahum yujizawna khabarnya pi'il ustaz ya makanu makhulnya ya malunya di khabar kanung kemudian yahsudun khabar anahum juga bahwa sungguh mereka itu mereka memanen kan begitu karena ini juga di atas makanya lebih cenderung kita khabarnya pi'il juga mengikuti siak di belakang nah itu doang alasannya ustaz jelas jelas tak betul jelas jelas dia jadi muta'alak mukadda' apa-apa amat ok ganti ini bagian ayat siapa ayat berfirman oleh Allah Ta'ala dan bagi Allah adalah sesuatu yang ada di langit dan sesuatu yang ada di dunia supaya membalas ianya Allah terus hanya supaya membalas oleh Allah karena orang-orang yang berbuat buruk yang berbuat buruk mereka dengan suatu yang telah memperbuat mereka dan supaya membalas oleh Allah karena orang-orang yang telah berbuat baik mereka itu dengan kebaikan bahwa Allah Ta'ala bahwasannya caralah bagaimana usaha itu kecuali apa yang telah mengusahakan ia dan bahwasannya usahanya dia dan bahwasannya usahanya dia itu akan dapat dilihat sumayudzahul jaza'al aupah kemudian dibalas kemudian membalas soalnya Allah akan dia dengan balasan aupah yang sempurna dan bahwasannya kepada Tuhan dan bahwasannya kepada Tuhan adalah penghabisan jadi takut Allah waqa'ala ta'ala laisa laisa bi-amanikum walla amani ahli kitabih tiadalah laisa bi-amanikum tiadalah dengan angan-angan kamu tiadalah dengan sebab angan-angan kalian kamu itu Dan tidak juga dengan angan-angan Tidaklah dengan angan-angan Ahli kitab Berang siapa yang beramal Ia dengan kejelekan Ini saya Dibalaslahkan dia Dengan kejelekan Dan tidak Dan tidak mendapatkan Ia baginya Dan tidak juga pertolongan Dan berang siapa yang beramalnya Daripada amal yang Daripada amal soleh Dari laki-laki atau perempuan Maka setelah mereka itu Masuklah sama mereka itu ke surga Dan tidak di zalimi Akan setelah mereka itu Tidak disukses Akan sebagaimana Nakir Kita lihat Sebentar Sedikit pun Sedikit pun Dan tidak di zalimi Akan setelah mereka itu Sedikit pun Barang siapa yang berbuat Barang siapa yang berbuat Ia Misqala akan Misqala zaratin Akan syukuran biji zarra Khairan akan kebaikan Dari laki-laki atau perempuan Dari laki-laki atau perempuan Supaya membalas Yangnya Allah akan Orang-orang yang berbuat buruk Dengan apa yang mereka kerjakan Dan membalas Yangnya Allah akan Orang-orang yang berbuat baik Dengan kebaikan Berkata Allah Dan bahwa sungguh Hal dan sya'an Itu Tidak ada bagi manusia Kecuali apa yang Dia usahakan Isimnya Mahduh Takdirnya Bahwa sungguh Hal dan sya'an Itu tidak ada bagi Si insan itu Kecuali apa yang Dia usahakan Dan bahwa sungguh Usahanya Si insan itu Selagi akan Diperlihatkan Akan dianya usaha Apapun yang kita lakukan Kebaikan Atau keburukan Malah sekalipun Akan diperlihatkan Di akhirat Summa yujizahu Kemudian dibalaskan Akan dia Akannya usaha Jazza al-ofa Akan balasan yang sempurna Yujizah Na'epailnya mustatir Takdirnya huwahu Maf'ul be Jazza al-ofa Maf'ul mutlah Kemudian Akan dibalaskan Akan dianya Seseorang Akan usaha dia Akan balasan yang sempurna Wa anna ila rabbikal muntaha Dan buah sungguh Kepada Tuhanmu Itu akhir segala perkara Allah berfirman Laisa bi'amaniyikum Tidak ada iya Itu dengan harapan-harapan kamu Jadi Laisa Ini ustaz Khobarnya Kembali ke iman Ada yang bilang Kembali ke janji Karena enggak sareh Marja atau mernya Jadi Marja atau mer ini Kembali ke ayat sebelumnya Yang dipahami Dari ayat sebelumnya Jadi kita ambil Tidak ada iya nya janji Allah Atau tidak ada iya nya keimanan Itu dengan harapan-harapan kamu Keimanan tidak bisa Didapatkan dengan berangan-angan Wala amaniyi ahlil kitab Tidak pula dengan Angan-angan ahlil kitab Mayya'mal su'an yujizabi Barang siapa yang melakukan Ia akan keburukan Nisa dibalas Akan dia Dengan ia keburukan Jadi di ayat ini Makanya banyak juga Yang memahami Siapapun ustaz Mau orang kafir sekalipun Kalau melakukan kebaikan Tetap akan dibalas Apalagi orang yang beriman Cuma ada yang balasannya Langsung di dunia Ada yang plus di akhiran Dan tidak akan mendapati Ia Bagi dia Ini Dengan jawaban Barang siapa yang beramal Ia akan keburukan Nisa dibalas Akan dia Dengan ia keburukan Dan Nisjaya tidak akan Mendapati ia Bagi dia Dari selain Allah Akan Seorang wali pun Wala nasira Dan akan seorang Pembela pun Dan barang siapa yang beramal Ia akan yang soleh-soleh Atau dari amalan yang soleh Siapa aman itu Dari laki-laki Atau perempuan Wahuwa mu'minun Padahal dianya itu Orang yang beriman Maka berumlah mereka itu Mereka akan masuk Kedalam surga Dan mereka itu Tidak didolimi Akan sedikitpun Barang siapa yang beramal Ia akan Barang siapa yang beramal Ia Akan Seberat Zarah Nisbah Kebaikan Ya rahu Nisya melihat Ia akannya Kebaikan Bama yang amal Niskala zarah Dan barang siapa yang beramal Ia akan seberat Zarah Nisbah Keburukan Ya rahu Nisya melihat Ia akannya Keburukan Ayat semua Saya lanjut Dikit lagi Tidak membebani oleh Allah Akan satu jiwa Illa Kecuali Kesanggupannya jiwa Laha Maka Sapat Baginya jiwa Keuntungan bagi jiwa Sabit baginya jiwa Itu apa yang dia usahakan Laha Manfaat Beruntung Keberuntungan bagi dia Itu apa yang dia usahakan Wa alaiha Dan akan Memberat Memberatkannya jiwa Itu Yang dia usahakan juga Wa qala ta'ala Mana amila solehan Fali nafsih Barang siapa yang beramal Ya akah aman Yang soleh Fali nafsih Maka bermuladiyahnya Amal yang soleh Itu untuk diri dia Wa man asa'afu alaiha Dan barang siapa Yang berbuat buruk Maka bermuladiyahnya Keburukan Itu atasnya dia Wa ma'arabu kabidullah Milil abid Dan tidaklah Tuhanmu Itu yang Mendalimi Bagi hamba-hambanya Wa qala ta'ala Ya umatajidu Kullu nafsin Pada hari Yang akan mendapati Oleh setiap jiwa Ma'amilat Akan apa yang telah Ia kerjakan Min khairin Dari kebaikan Hal keadaan Ma'amilat Itu yang dihadirkan Pada hari Yang akan mendapati Oleh setiap jiwa Akan apapun Yang telah ia kerjakan Dari kebaikan Hal keadaan Kebaikan Yang dia dapatkan Itu yang dihadirkan Muhtaran Kita hal kepada Wa ma'amilat Min su'in Dan pada hari Yang mendapati Oleh setiap jiwa Akan apa yang telah Mengerjakan ia Dari keburukan Tawaddu Hal keadaan Kenapa Tawaddu Apa kalimatnya Tawaddu Tawaddu Ini harus lihat Kitabnya Ini rada aneh Kalimatnya Wow-nya Enggak ada Surat apa Alik Imran Ayat 3 Tawaddu Jumlah pada Mahal nasab Hal Benar Jadi sama Berarti Tadi kan Muhtara Hal Hal kepada Amat Sekarang Tawaddu Kita hal Pada hari Yang mendapati Oleh setiap jiwa Akan apa Yang mengerjakan Ianya jiwa Dari kebaikan Hal keadaan Ma itu yang dihadirkan Dan akan Ma yang mengerjakan Ianya jiwa Dari keburukan Tawaddu Hal keadaan jiwa Ini kita hal Kepada Pak Il Amilan Hal keadaan jiwa Itu berharap Iya Lau Anna Bainaha Jika Lau Buah Sungguh Di antaranya jiwa Wabainahu Dan di antaranya Keburukan Itu Ama Dan Baida Itu Masa yang jauh Atau jarak yang jauh Mengingatkan oleh Allah Akan kamu Mengingatkan akan kamu Oleh Allah Akan dirinya Hati-hati dengan Allah Itu maha penyayang Terhadap hamba Ali Imran Takutlah kamu Akan hari yang Akan dikembalikan Engkau Padanya hari Kepada Allah Kemudian Akan disempurnakan Akan setiap jiwa Akan apa saja Kasabat yang telah Dia usahakan Dan bermula mereka itu Tidak akan Dizalimi mereka itu Nah Titik il-sat Dan dikatakan Dikatakan orang Bahwa sungguh ini ayat Itu ayat terakhir Bahwa sungguh ini ayat Itu akhir ayatin Itu akhir ayat Yang diturunkan Akan dirinya ayat Dari Al-Quran Titik il-sat Gimana Ustaz Ini kembali ke ikhtab Nyarab dah Kalau mau nyarab ayat Semuanya kan Kalau mau lebih Tahqiq lagi Ustaz Harusnya mau Raja'ah kitab Nyarabul Quran Lebih kurang Seperti itu Ustaz Aman Ustaz Lanjut Ustaz Siapa lagi Anak Ustaz coba Ya Kala Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kala Rasulullah S.A.W Berkata Rasulullah S.A.W Inna Ruhul Kudusi Sesungguhnya Ruh Kudus Ini Malaika Jibril ya Ustaz Ya Nafasa Meniupkan Fi Ru'i Di Dalam Hati Ya Hiduplah Masyikta Apa yang engkau inginkan Fa'innaka sesungguhnya engkau Mayitun akan menjadi mayit Wa ahbib Dan cintailah Ma'apa-apa yang ahbab Yang engkau cintai Fa'innaka sesungguhnya engkau Mufariquhu Akan berpisah Wa'amal Beramallah Masyikta Apa yang engkau Kehendaki Fa'innaka sesungguhnya engkau Tuduzza bihi Akan dibalas Bihi dengan Amal tersebut Waqala A.S.A.W Berkata Rasulullah A.S.A.W Albiru Kebaikan La yabla Tidaklah hilang Wa'zanbu Dan dosa La yunsa Tidaklah dirupakan Wa'dayyanu Dayanu siapa Allah Wa'dayyanu Allah Subhanahu wa ta'ala La yafna Tidaklah binasa Kama Dudi Kamadudinu Sebagaimana engkau Berbuat ya Ya Kamadudinu Tudanu Sebagaimana engkau berbuat Akan dibalas Waqala A.S.A.W Berkata A.S.A.W Fima Yarwihi Dalam apa-apa Yang Meriwayatkannya Anrobihi Dari Rabnya Ya Ibadih Wahai Hamba-hambaku Apa ini Innamah Hiya A'malukum Sungguhnya Dia itu Amal-amal Kalian Uhsi Uhsi Ha'lakum Aku akan Membalasnya Lakum Untuk Kalian Suma Kemudian Wafikum Aku Sempurnakan Bagi Kalian Iyya Amal-amal Tersebut Waman Wajadah Maka Barang Siapa Yang Mendapatkan Kata Sedat Khairan Kebaikan Falyah Madillah Maka Puji Puji Allah Waman Wajadah Barang Siapa Yang Mendapatkan Ghayro Dalik Selain Hari Tersebut Bala Yuliman Maka Janganlah Menyesal Yuliman Mencelah Janganlah Ia Mencelah Ila Nafsahu Kesuali Dia Sendiri Wakala Berkata Alayhi Salatu Wassalam Janganlah Kalian Mencelah Orang-orang Yang Telah Meninggal Fa'in Lahum Susungnya Mereka Kod Afdu Susungnya Mereka Telah Telah Sampai Telah Sampai Ilama Koddamu Pada Apa-apa Yang telah Apa-apa Yang dahulu Mereka Kerjakan Bismillahirrahmanirrahim Kala Rasulullah Berkatalah Alayhi Rasulullah Sallallahu Alayhi Wali Wasallam Inna Ruhal Kudus Sesungguhnya Ruh Kudus Nafasa Meniyuk Ia Fi Ru'i Dalam Hatiku Ini Ini Cara-cara Nabi Menerima Hadis Kudusi Tiba-tiba Apa Namanya Beliau Mengetahui Sesuatu Kemudian Beliau Membuat Dalam Bahasanya Sendiri Baru Menceritakan Kepada Sahabat Beliau Sesungguhnya Ruh Kudus Itu Nafasa Meniyuk Ia Dalam Hatiku Jadi Ruh Ini Ada Artinya Akal Hati Banyak Artinya Kita Ambil Hati Apa Bunyinya Hiduplah Akan Apapun Yang Engkau Suka Atau Bagaimanapun Yang Kamu Suka Maka Sesungguhnya Engkau Itu Akan Mati Hiduplah Bagaimana Kamu Mau Sesungguhnya Engkau Itu Bakal Mati Wahbib Ma'ahbabda Cintayalah Olemu Akan Apapun Yang Engkau Cintai Fainna Kamu Fariku Sesungguhnya Engkau Itu Akan Meninggalkan Akannya Apapun Yang Engkau Cintai Wa'amal Masyidah Lakukan Olemu Akan Apa Yang Engkau Mau Fainnaka Tujizabih Sesungguhnya Engkau Itu Engkau Akan Dibalas Dengannya Apa Yang Kamu Lakukan Nah Itu Hadis Nabi Kebaikan Itu Nggak Akan Pernah Usang Kebaikan Sekecil Apapun Yang Kita Lakukan Akan Ditulis Oleh Malaika Nggak Bakal Hilang Usang Bermula Dosa Itu Tidak Akan Pernah Dilupakan Akan Dia Waddayyan Ulayafna Bermula Dayyan Itu Tidak Akan Binasaya Dayyan Ini Isman Min Asma Illah Hilhusna Artinya Al Muhasib Al Mujazi Yang Menghitung Yang Memeriksa Yang Akan Membalas Al Hakim Yang Bijak Al Qadhi Yang Menentukan Segalanya Jadi Dayyan Allah Itu Tidak Akan Fana Kamada Dina Tudan Sebagaimana Engkau Melakukan Sebagaimana Engkau Beramal Engkau Dibalas Ini Cara Yang Gimana Kamada Dina Tudan Sebagaimana Yang Engkau Beramal Tidak Ada Nisya Sebagaimana Yang Engkau Beramal Engkau Akan Dibalaskan Ini Mahalnya Ada Kemungkinan Hal Sebagaimana Yang Engkau Berbuat Engkau Akan Dibalas Apa Mahalnya Yang Bagus Enak Enak Nisjaya Tapi Tulisannya Tidak Mendukung Kalau Majid Zoom Kan Sukun Tudan Alirnya Hilang Kalau Hal Sebagaimana Engkau Berbuat Hal Engkau Itu Yang Dibalaskan Kecoh Gak Kayak Kurang Sempurna Kalau Itu Isim Tudan Tudan Mas Dar Bukan Tudan Itu Mas Dar Bukan PL Maj Juhul 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 Nanti kita cari Ini kurang paham Kalau Kalau hal ini Kayak kurang Sempurna Tapi Pengertianya Tentunya Kita Paham Apa Yang Kita Lakukan Itu Balasan Yang Kita Dapat Cuma Mahalnya Kalau Ada Yang Bisa Bantu Nanti Kasih Tahu Nabi Bersabda Yang Meriwayatkan Nabi Akannya Dari Tuhannya Hanya Sanya Dianya Sesuatu Itulah Amalan Kamu Usihah Aku Hitung Akannya Amalan Untukmu Summa Wafikum Iyaha Kemudian Aku Sempurnakan Kepadamu Akannya Amalan Faman Wajada Maka Barang Siapa Yang Mendapati Ia Akan Kebaikan Fali Yhamidillah Maka Hendak Memuji Ia Akan Allah Faman Wajada Gaira Zalik Barang Siapa Yang Mendapati Ia Akan Selain Demikian Fala Yalumanna Illa Nafsah Maka Jangan Mencilah Ia Kecuali Dirinya Gak Boleh Menyalahkan Orang Lain Wa Kala Alayhi Salatu Wasallam Nabi Bersabda Laka Subbul Mauta Janganlah Engkau Mencacimaki Akan Orang Orang Yang Telah Mati Fainnah Hum Kat Afdu Karena Sungguhnya Mereka Itu Mereka Telah Sampai Ilama Kaddamu Kepada Apa Yang Mereka Dahulukan Mereka Dahulukan Amalannya Segala Macam Selama Di Dunia Mereka Sekarang Sudah Sampai Menemui Amalannya Biarkan Mereka Berurusan Dengan Urusannya Sendiri Begitu Lebih Kurang Titik Tadi Tudinu Itu Tudinu Tudan Tadid Kamatadinu Tudan Kamataf Alu Tuf Alu Kamataf Alu Tuf Alu Kamataf Alu Tuf Alu Bik Enak Jadi Jawab Ya Kelihatannya Kayak Jawab Walaupun Putus Atau Gini Ustadz Ini Bermula Apapun Yang Kau Perbuat Itulah Kau Dibalaskan Jadi Disini Kita Takdirkan Apa Namanya Kan Muktada Enggak Boleh Ada Huruf Jawa Al Ari Anil Awami Lebih Jadi Kita Takdirkan Ini Albir Albir Layab La Wazamb Lay Saw Day An Layab Nak Kama Kual Nabi Misalkan Kak Kau Nabi Mat Tadi Tudan Kalau Kaf Dimana Mislu Ustadz Boleh Boleh Mislu Mata Tudan Lebih Keren Berumula Seperti Yang Kau Lakukan Itu Kau Dibatas Nah Itu Kaf Ismiah Itu Banyak Dalam Quran Kayak Laysa Kamislihi Laysa Kamislihi Laysa Misluhu Jadi Kaf Itu Bermakna Mislu Laysa Misluhu Laysa Mislu Zatihi Tidaklah Seperti Zat Allah Itu Sesuatu Dalam Kitab Hasyah Warokat Aman Ustadz Gantian Lanjut Warodah Semangat Semangat Siapa yang belum Banyak yang belum Ini Semua Kepagian Coba Kalau Selesai Baca Semua Baru Kita Tutup Sekali Putaran Tafad Habis ini Bunuh Akif Siap Ustadz Ada Suaranya Tengku Ada Tengku Dan disebutkan Hanya-sanya Seorang Hamba Telah Diangkat Derajatnya Dari Tuan Di Sorga Maka Berkata Tuan Wahai Tuhan Ini Ini Adalah Hambaku Dulu Di Dunia Maka Berkerman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sesungguhnya Aku Telah Memberikan Balasan Baginya Sesuai Dengan Amalnya Wa Ta'ala Ali Karamallahu Wajha Dan Telah Berkata Ali Karamallahu Wajha Ad Dunia Daru Amalin Bermula Dunia Itu Tempat Untuk Ber Bekerja Wala Jazaa Fiha Dan Tidak Ada Balasan Di Dalamnya Wal Akhiratu Daru Jazain Wala Amalin Wala Amalin Fiha Dan Akhirat Itu Tempat Balasan Dan Tidak Ada Amal Di Dalamnya Fa'amallu Tidak Fidarin La Jazaa Fiha Fidarin La Amal La Amal Fiha Maka Bekerjalah Oleh Kalian Di Tempat Yang Tidak Ada Balasan Di Dalamnya Kepada Tempat Yang Tidak Ada Pekerjaan Di Dalamnya Wa Kualal Hassan Al-Bisri Rahimah Allah Ya Kulullahu Li Ahlil Jannati Uduhul Jannata Berahmati Dan Telah Berkata Hassan Bisri Rahimah Allah Ya Kulullahu Allah Berkata Akan Allah Di Ahli Jannah Bagi Penduduk Surga Masuklah Oleh Kalian Ke Surga Dengan Rahmatku Wa 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 Lidu Fiha Bini Bini Yatikun Saliha Dan Kekallah Kalian Di Dalamnya Dengan Niat Kalian Yang Baik Waktafimuha Bi'amalikum Dan Apa yang Tentu Bagi Oleh Dan Bagi Oleh Dan Bagi Akannya Surga Akannya Surga Dengan Amal Amal Kalian Wama Zakartuhu Minal Adil Lati Ala Wuku'il Mujazatin Aradtu Bihi At-Tanbih Wa Illa Fahwa Amrun Ma'lum Dil Khos Wal Am Ma'rufun La Yatadu Yahfa At-A'lal Aghid Aghbiya I Minal Awal Ma'adakartuhu Dan Apa-Apa Yang Telah Aku Sebutkan Dari Adillah Dari Dalil Dalil Atas Wuku'il Mujazati Atas Lebihnya Namanya Tentu Aradtu Bihi Tambih Saya Ingin Menegaskan Wa Illa Maka Fahwa Amrun Ma'lum Dil Khos Maka Itu Adalah Urusan Yang Ma'lum Bagi Yang Khusus Dan Yang Umum Ma'rufun Ma'rufun Yang Dima'rufi La Yaka Diyah Fah At-Tah Hampir Hampir Tidak Tertutup Sampai Alal Abbiya Minal Awam Sampai Kepada Orang-orang Yang Paling Bodoh Dari Orang-orang Awam Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim Kadang-kadang Diangkat Diangkat akan Ianya Hamba Diatas Tuhannya Dalam Derajat Sorga Diakhirat Kadang Budak Lebih tinggi Sorganya Dari Tuhannya Maka Berkata Oleh Tuhannya Dia Ay Rabbi Wahai Tuhanku Ay Rumnida Wahai Tuhanku Hazakan Abdi Fid Dunia Ini Bermula Ini Ada Ianya Si Ini dulu Itu Hambaku Di dunia Ini Hambaku Sekarang Dia lebih Tinggi Faya Kulu Subhanah Maka Berfirmanlah Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hanya Sanya Aku Balas Akan Dia Dengan Amalnya Artinya Ini Berkaitan Dengan Diatas Tadi Balasan Sesuai Dengan Amalan Kita Ini Kayak Cerita Kita Jadi Ingat Kita Hikam Banyak Orang-orang Yang Di Bumi Tidak Terkenal Terhina Tapi Akhirat Tempatnya Lebih Tinggi Kayak Wais Al-Qurani Misalkan Jadi Di Langit Terkenal Ada Orang-orang Terkenal Di Bumi Di Akhirat Tidak Dikenal Dan Berkatalah Oleh Sayyidina Ali Bermula Dunia Itu Tempat Beramal Dan Tidak Ada Balasan Dalamnya Dunia Tidak Ada Balasan Sempurna Kadang-kadang Allah Langsung Membalas Ber Akhirat Itu Negeri Balasan Dan Tidak Ada Amal Padanya Akhirat Maka Beramallah Kamu Dalam Negeri Yang Tidak Ada Balasan Dalam Negeri Lidarin La Amal Fihah Bagi Negeri Yang Tidak Ada Amal Dalam Negeri Maksudnya Berkat 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 Oleh Saya Hassan Basri Rahimahullah Berfirman oleh Allah Di Ahlil Jannati Bagi Penduduk Surga Masuklah Kamu Kedalam Surga Dengan Rahmatku Sesuai Dengan Hadis Nabi Yang Lain Masuk Surga Dengan Rahmat Allah Bukan Dengan Amalan Abadilah Kamu Dalamnya Surga Dengan Niat Kamu Yang Soleh Maksudnya Begini Orang Kadang Amalannya Sedikit Kok Bisa Kekal Dalam Surga Sementara Surga Tanpa Batas Oh Begini Kekal Kamu Dalamnya Surga Dengan Niat Kamu Yang Soleh Seorang Yang Beriman Andaikan Diberikan Umur Panjang Oleh Allah Dia Pasti Berniat Untuk Melakukan Amal Yang Soleh Sepanjang Hidupnya Dengan Sebab Niat Yang Soleh Jadi Abadilah Mereka Dalam Surga Jadi Maksud Waktasimu Hadis Ini Kalau Kita Lihat Hadis Lain Derajat Surga Itu Dipengaruhi Oleh Banyaknya Amal Karena Setiap Amal Itu Menghendaki Ada Bagian Surga Tertentu Ada Yang Orang Puasa Pintu Rayan Orang Yang Salat Duhah Ada Pintu Duhah Dan Seterusnya Dan Bermula Apa Saja Yang Telah Saya Sebutkan Akan Dia Dari Dalil Dalil Tadi Di Atas Dalil Apa Di Atas Terjadinya Balasan Itu Bermula Apapun Yang Telah Saya Sebutkan Dari Dalil Dalil Yang Menunjukkan Kepada Terjadinya Balasan Itu Saya Bermaksud Dengan Nyama Mengingatkan Saja Dalil Tentang Setiap Perbuatan Ada Balasannya Beliau Hanya Pengen Menguatkan Saja Wa Illa Jika Tidak Tujuan Saya Untuk Memberitahukan Fahawa Amrun Maklum Maka Dianya Dianya Balasan Itu Amrun Maklumun Perkara Yang Sudah Maklum Lil Khasiwal'a Baik Untuk Orang Khususus Para Ulama Dan Untuk Orang Masyarakat Semua Juga Tahu Setiap Perbuatan Ada Itu Yang Ma'ruf Habar Fahawa Lagi Maka Dianya Balasan Itu Ma'ruf Yang Hampir Hampir Tidak Itu Tersembunyi Sehingga Kepada Orang Bodoh Dari Orang Awam Semua Tahu Setiap Perbuatan Ada Balasannya Siapa Lagi Ustaz Apa yang Belum Ustaz Paisal Belum Pernah Baca Udah Lama Coba Ustaz Paisal Ya Ustaz Pasal Baru Bismillah Rahman Rahim Dan Sungguh Telah Mendirikan Allah Dengan Hendaknya Allah Dengan Kendaknya Allah Ridohu Fito Atihi Akan Keriduannya Pada Minta Atinya Allah Wasukhtihi Fimaksiyatihi Dan Dengan Kemarahannya Allah Pada Bermaksid Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa Wa Adaman Atta Ahu Duhula Jannatihi Birah Matih Allah Berjanji Akan Orang Yang Menta Ti Ianya Man Akannya Subhanahu Wa Ta'ala Akan Masuk Surganya Allah Dengan Rahmat Allah Wa Adaman Asahu Duhula Narihi Bi Adalihi Wahik Matihi Dan Menjanjikan Ia Allah Akan Orang Yang Bermak Maksid Ia Terhadap Allah Akan Masuk Merakanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bi Adalihi Dengan Kedilannya Ya Bi Adalihi Dengan Kedilannya Wahikmatihi Dan Hukumannya Kebijakannya Kebijakannya Maka Berkini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itulah Hukum Hukum Allah Wa May Yit Allah Wa Rasul Lahu Yudukhil Hujannatin Tajari Min Tahti Al An Har Kholidina Fihah Wadhalikal Fawzul Azim Dan Barang Siapa Yang Tauat Ia Nyaman Akan Allah Dan Akan Rasul Allah Niscaya Masukkan Ianya Allah Akan Orang Akan Surga Surga Yang Mengalir Dari Bawahnya Surga Oleh Air Oleh Air Apa ini Ustaz Oleh Sungai Air Sungai Sungainya Enggak Mengalir Air Air Mereka Akan Akan Ati Neraka Yang Tikal Dalamnya Dan Baginya Itu Ajab Yang Hina An Nisa Ayat Masya Allah Syukuran Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Waqadija'alallahu Bimasyi'ati Dan sungguh Telah Menjadikan oleh Allah Dengan Masya'ahnya Allah Dengan Kehendak Allah Apa yang Allah Jadikan Ridhahu Akan Ridhanya Allah Dalam Ta'annya Allah Ridhanya Allah Ada Dalam Ta'annya Allah Maksudnya Ta'annya Hamba Kepada Allah Yang Ta'an Dapat Ridhah Menjadikan oleh Allah Dengan Masya'ahnya Allah Suhtahu Akan Marahnya Allah Dalam Maksiatnya Allah Maksiatnya Hamba Kepada Allah Dan Menjanjikan Ianya Allah Kepada Orang-orang Yang Menta'ati Ia Akannya Allah Akan Masuk Surganya Allah Dengan Rahmat Allah Dan Mengancam Ianya Allah Akan Orang-orang Yang Maksiat Ia Kepadanya Allah Duhula Nari Akan Masuk Nerakanya Allah Biadili Dengan Keadilannya Allah Wah Hikmatihi Dan Dengan Kebijaksanaannya Allah Maka Allah Berfirman Itulah Batasan Batasan Allah Itulah Hukum Hukum Allah Barang Siapa Yang Ta'an Ia Akan Allah Dan Rasulnya Niscaya Akan Memasukkan Allah Akan Dia Jannatin Tajri Kedalam Surga Yang Mengalir Dari Bawah Bawahnya Surga Oleh Hal Mereka Yang Kekal Dalamnya Surga Dan Demikian Itulah Keuntungan Yang Besar Dan Barang Siapa Yang Maksiat Ia Kepada Allah Dan Rasulnya Allah Dan Melampau Ia Hukum Hukum Allah Nisya Akan Memasukkan Ianya Allah Akan Dia Akan Api Yang Kekal Ianya Dia Dalamnya Api Misalnya Memasukkan Ya Allah Akan Dia Kedalam Api Hal Kadaan Dia Hal Hal Kepada Pak Ilyasi Hal Kadaan Ia Itu Yang Kekal Ia Dalamnya Neraka Dan Baginya Dia Ada Azab Yang Menghidakan Allah Titik Dulu Ini Kalimat Pada Saat Kita Mentaati Allah Allah Awali Dan Kata Wa'ada Ya Ketika Maksiatinya Allah Katakan Wa'ada Kemudian Di Ayat Yang Lain Ketika Kita Taat Kepada Allah Hal Keadaan Orang Yang Taat Kepada Allah Itu Khalidina Dan Ketika Kita Bermaksid Kepada Allah Hal Keadaan Kita Khalidan Kira-kira Seperti Apa Tentunya Ini Kalau Di Segi Balarah Ada Banyak Hikmah Jadi Disini Memang Bentuknya Jama' Ini Menunjukkan Rahman Allah Lebih Luas Daripada Siksa Antara Lain Sehingga Khalidan Pakai Mufrat Juga Walaupun Secara Makna Sama-sama Aman Kan Umum Ustaz Jadi Aman Ini Mosul Mushtarak Boleh Pakai Jama' Boleh Pakai Bamer Mufrat Tapi Tentunya Ada Maksud Ustaz Ini Seolah-olah Allah Pengen Sedikit Banget Orang Yang Maksiat Kepadanya Allah Pengen Kalau Bisa Jangan Ada Yang Masuk Neraka Allah Sayang Banget Kepada Kita Hambanya Karena Itu Pintu Allah Selalu Terbuka Sehingga Ini Pakai Satu Orang Seolah-olah Seolah-olah Walaupun Maknanya Umum Mungkin Begitu Ustaz Antara Lain Ustaz Sedikit Pertanyaan Ustaz Masyiah Masyiah Ustaz Iban Dastat Mana Ustaz Iban Masyiah Masyiah Kan guna Maksud Untuk Dastat Makna Menta Hati Iban Akar Akar Kalimat Masyiah Bukan Menta Hati Kehendak Kalau Menta Hati Sungguh Menjadikan Oleh Allah Dengan Masyiah Dengan Iradah Kehendak Akar Akar Katanya Ya Siu Masyiah Pertanyaannya Ustaz Ya Ustaz Itu aja Cuman Kalimat Tadi Lanjut Selesai Gantian Siapa lagi Sampai Kebagian Semuanya Bismillahirrahmanirrahim Waqad Amaro Subhanahu Ibadah Alladzina Amanu Bilmusara Dan Sungguh Allah Telah Memerintahkan Dan Sungguh Telah Memerintahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ibadahu Kepada Hamba-hambanya Alladzina Yaitu Orang-orang Amanu Yang Beriman Alladzina Bilmusara Dengan Bersegera Nabi Dan Menjauhi Maksiat Menjauhi Maksiatnya Waqad Maka Allah Berfirman Dan Bersegeralah Oleh Kalian Semua Pada Ampunan Dari Tuhan Kalian Semua Yang Bermula Luasnya Surga Samawatu Itu Seluas Langit Wal Ardu Dan Bumi Dan Disediakan Surga Lil Muttakin Untuk Orang-orang Yang Bertakwa Waqad 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 Dan Berfirman Allah Ya Ayuhal Lajina Amanu Hai Orang-orang Yang Beriman Ku Jagalah Oleh Semua Anfus Akum Diri Kalian Semua Wa Ahlikum Dan Keluarga Kalian Semua Narun Akan Raka Wa Kuduhan Nasuh Dan Bermula Bahan Bakarnya Neraka Itu An-Nasu Manusia Wal-Hijarotu Dan Batu Alayha Diatasnya Neraka Malaikatun Itu Ada Malaikat Gila Zun Shidadun Apa ini Gila Gila Keras Yang Keras Yang Kejam La Ya Sunnah Yang Mana Tidak Bermasiat Itu Malaikat Allah Apada Allah Ma Akan Berkara Amaro Yang Telah Merintahkan Allah Hum Pada Malaikat Dan Melaksanakan Para Malaikat Ma Akan Berkara Yumarun Yang Telah Diverintahkan Para Malaikat Syukuran Ustaz Masya Allah Waukot Amaro Dan Sungguh Telah Memerintahkan Oleh Allah Subhanahu Akan Siapa Allah Perintahkan Ibadah Alladzina Aman Akan Hamba Hambanya Yang Beriman Mereka Bil Musara Untuk Segera Untuk Bersegera Kepada Keampunannya Allah Dan Kepada Surganya Allah Memerintahkan Oleh Allah Akan Hambanya Bi Ayyaku Dengan Bahwa Kita Atah Kepada Dengan Bahwa Menjaga Oleh Mereka Akan Diri Mereka Dan Akan Keluarga Mereka Bagaimana Cara Menjaga Diri Keluarga Dengan Perintah Allah Maksiyati Meninggalkan Maksiyati Allah Maksiyati Allah Berfirman Oleh Allah Bersageralah Kamu Kepada Keampunan Dari Tuhan Dan Dan Kepada Surga Yang Bermula Luasnya Surga Itu Seluas Langit Dan Bumi Yang Disiapkan Akan Dianya Surga Bagi Orang Yang Bertakwa Yang Diatasnya Surga Itu Ada Malaikat Malaikat Yang Kasar Yang Yang Keras Yang Tidak Maksiyat Oleh Mereka Akan Allah Akan Apapun Yang Memerintahkan Allah Akan Mereka Dan Melakukan Oleh Mereka Malaikat Akan Apa Saja Yang Mereka Diperintahkan Titik Dimana Dimana Amalan Amalan Baik Itu Insyaallah Akan Membawa Kita Ke Surga Bersegeralah Kamu Kepada Kemaafan Allah Maksudnya Bersegeralah Kamu Tawbat Supaya Kamu Dapat Kampunan Bersegeralah Kamu Kepada Surga Allah Lakukan Amalan Amalan Yang Bisa Mengantarkan Muka Surga Kalau Kita Ikat Dengan Pembahasan Di Atas Karena Di Dunia Ini Negeri Amal Balasannya Surganya Di Akhirat Berarti Beramal Sama Kayak Disini Ustaz Jagalah Dirimu Dan Keluargamu Dari Neraka Kan Gak Ada Neraka Di Dunia Bagaimana Kita Menjaga Keluarga Dan Istri Dari Neraka Maksudnya Dari Perbuatan Perbuatan Yang Bisa Menjurumuskan Mereka Ke neraka Jawabannya Bagaimana Cara Bersegera Menuju Keampunan Dan Surga Bagaimana Cara Menjaga Diri Bim Tisali Ini Caranya Cara Melaksanakan Perintah Meninggalkan Tarangan Masyid Sudah Lagi Ustaz Panjang Panjang Berapa lagi Yang belum Baca Sejam 24 Menit Boleh Saya cuba Dari Ustaz Arti terhadap, pada menyebutkan sesuatu daripada apa yang, daripada ma yang dimuliakan, yang memuliakan oleh Allah dengannya ma, akan ma ata'ahu, akan seseorang yang menta'ati, menta'ati akan dia, akan Allah dan beramal ianya seseorang akan amalan yang sahih, amalan yang soleh kerana wajahnya Allah. Allah Ta'ala, Kami hidupkan akan dia, akan hidup yang baik. Fala Subhanahu Wa Ta'ala, Wa'adallahu allazina amanu, Minkum wa'amilu salihati Telah berjanji oleh Allah, akan orang-orang yang beriman daripada kamu, dan beramal, dan mengerjakan ianya, orang yang beriman itu akan amalan yang soleh, La yastaghlifannahum Boleh tak? Ya Istaghlafah Menjadikan khalifah, sungguh menjadikan khalifah yang telah akan mereka Sungguh akan menjadikan khalifah, sungguh akan menjadikan khalifah oleh Allah akan mereka itu, di dunia, seperti mana ma istaghlafah, Sehingga apa yang telah menjadi khalifah telah menjadi khalifah. Ya Orang-orang yang sebelum mereka itu Dan sungguh meneguhkan ianya Allah Dan sungguh meneguhkan ianya Allah bagi mereka itu, akan agama-agama mereka itu Yang telah Allah redai untuk mereka Dan sungguh menukar Menukar, menggantikan ianya Allah Mengganti ianya Allah akan mereka itu, min ba'ni fawfihim amanan Daripada apa yang mereka takuti akan keamanan Masya Allah Syukuran Ustaz Mantap Ustaz Maslon, fi zikri syai'in pada menyebutkan sesuatu Mimma yukrimullah Dari apa saja yang memuliakan oleh Allah, dengannya apa saja Man at-ta'ahu akan orang-orang yang ta'aniakannya Allah Wa'amila dan beramalianya siman akan yang soleh-soleh liwajihi karena wajahnya Allah Ini membahas tentang fadilah da'a kepada Allah Fadilah amal yang soleh Allah berfirman Barang siapa yang beramal ia akan amal yang soleh Hal keadaan siman itu dari laki-laki atau perempuan Dan bermuladianya siman itu yang beriman Maka Maka benar-benar akan kami hidupkan akan dia Atau kami beri hidup akan dia akan kehidupan yang tayyib, yang baik Allah berfirman Wa'adallahul ladhina amanu Telah berjanji oleh Allah akan orang-orang yang beriman dari kamu Dan beramal oleh mereka akan yang soleh Apa janji Allah? Layastakhlifannahu Sungguh benar-benar akan menjadikan khalifah Ya Allah akan mereka di bumi Sebagaimana telah menjadikan khalifah Ya Allah akan orang-orang sebelum mereka Wa layumak Sungguh akan meneguhkan Ya Allah Bagi mereka akan agama mereka Agama-agama yang meridai Ya Allah Akannya agama untuk mereka Wa layubad dilantan Sungguh akan menggantikan Ya Allah akan mereka Dari sesudah ketakutan mereka akan keamanan Ayat semua Ustaz Maksudnya bagaimana Ustaz? Gimana? Bayastakhlifannahu Maksudnya bagaimana? Dia akan pemimpin Ustaz Orang yang beriman Melakukan amalan soleh perbaikan itu Jadi pemimpin InsyaAllah Ustaz Pemimpin Sebenarnya yang layak memimpin bumi Kan orang-orang soleh Orang yang baik Jadi amalan soleh ini Kita artikan umum Bukan hanya sholat, puasa, segala macam Segala kebaikan yang Allah anjurkan dalam Quran Kan amalan soleh Lebih-lebih lagi keadilan Itu amalan soleh yang paling Pokok berbuat adil Nah itu Ustaz Siapa yang belum? Mau lanjut? Ini ayat lagi nih Sedikit-sedikit Ustaz Ustaz Sulaiman belum? Ustaz Sulaiman Ustaz Anudin juga belum Dimana kita titik Ustaz? Masih panjang gak titiknya? Kalau panjang kita titik disini Ustaz Ulang besok InsyaAllah Kita cukupkan disini Ustaz Udah sejam sengah kepanjangan Ustaz Wallahu'alam bisawab Wa ilaihil marji' wal ma'af Kita titik sampai disini Ustaz InsyaAllah panjang umur Malam besok kita lanjutkan kembali Halaman berapa ya Halaman 20 Ada Ustaz Sulaiman? Ada Ustaz Penentu Ustaz terbarukan Mana ya? Waqa'ala ta'ala Ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Waqa'ala ta'ala Inna alladhina amanu Wahamilu salihati Inna la nubi'u ajra man ahsana amalat Berperimanlah Allah Mereka-mereka yang berimanlah mereka itu Dan beramal oleh mereka itu akan Yang salihat Inna itu basuhu kami Tidak kami sisihakan akan pahala Orang-orang yang memperbagusia Nisbah amalan Ulaika lahum jannatul adenin Bermula mereka itu Bagi mereka itu Itu surga adenin Tadri yang mengalir di bawahnya surga Oleh sungai-sungai Yuhallau na fiha min asawir Ini apa? Yuhallau ta'ala Yang akan dihiasi mereka Dipakaikan mereka Yang akan dipakaikan mereka itu Dalamnya surga Daripada pakaian Daripada asawir Daripada pakaian-pakaian Daripada emah Gelang-gelang Gelang-gelang Daripada emah Dan memakai oleh mereka itu Akan pakaian-pakaian yang hijau Daripada sutra Dan Ini apa lagi ini? Sutra juga Sama jenisnya beda Ada banyak macam sutra Daripada Dan sutra Muttaki'ina Fiha alal ara'ik Ini apa? Muttaki'in Hal karena mereka itu yang bersandar Dalamnya surga Alal ara'ik Di atas Dipan-dipan Korsi-korsi kemewahan Dipan-dipan Ni'mas sawabu Hasilat Muttapaka Sebaik-baik Dan sebagus Bagus Ia Nisbah Apa Muttapaka Tempat kembali Tempat kembali Wa kala ta'ala Innal ladhina amanu Wa amilu salihati Saya ja'alu lahumma Rahmanu Rahmanu Rasungguh Mereka-mereka yang beriman Oleh mereka itu Dan mengerjakan oleh mereka itu Agama Selagi menjadikan Ya Allah Selagi menjadikan Bagi mereka itu Oleh Tuhan Akan kasih sayang Wa kala Ibn Abbas Radiyallahu an Anhumma Yuhibbuhum Wa yuhibbuh Aini apa Mencintai Allah Akan mereka itu Wa yuhbib Apa Dan membuat cinta Dan membuat cinta Ya Allah Akan mereka itu Kepada Kepada orang-orang Mumin Nabi Intaha Intaha Masya Allah Murtapaka Apa arti yang bagus Murtapaka Tidak diartikan Dalam tafsir Dia enggak Sudah paham Jadi ini sedikit Ni'mas sawa Ini Maksudnya Mahduh Yahya Lianya surga itu Sebaik-baik pahala Wahasunat Murtapaka Dan bagus Dan bagus Ianya surga Nisbah Dempai kembali Sesungguhnya orang-orang Yang beriman mereka Melakukan amalan soleh Beramal oleh mereka Akan yang soleh Saya Nanti akan menjadikan Ya Allah Nanti akan menjadikan Bagi mereka Oleh Ar-Rahman Wudda Akan Akan cinta Kasih sayang Apa maksud Wudda Mencintai Allah akan mereka Membuat cintai Allah akan mereka Kepada orang yang beriman Artinya orang yang beriman Dan beramal oleh mereka Mereka dicintai oleh Allah Dan orang beriman Akan mencintainya Artinya Allah Menanamkan rasa cinta Kepada semua hamba Allah Untuk mencintai dia Membuat cintai Allah akan mereka Kepada orang yang beriman Yang belum baca besok Yang belum baca besok Di awal Langsung start Siap-siap Ustaz Lihat-lihat dulu Altyazı M.K. Altyazı M.K.